simple block diagram power supply switching jadi kita akan membahas kali ini block diagram power supply switching dan sirkuit pada panel modulnya kita lihat ini adalah 3 panah yang ini ya, 3 panah ini dan ada sirkuit primer dan sirkuit sekunder jadi prinsip kerja sederhananya seperti ini tegangan 220 oleh sirkuit primer dirubah melalui trafo ini menjadi tegangan DC jadi AC menjadi DC jadi sirkuit primer menginduksi trafo kemudian sirkuit sekunder akan membuat tegangan menjadi DC gambaran sederhananya seperti itu dan kali ini kami akan membahas sirkuit primer karena disini persoalan yang selalu terjadi jadi dalam sirkuit primer itu kita lihat pertama itu dioda kita sebut dengan proses pertama kemudian proses pertama ini menghidupkan proses kedua proses kedua transistor sirkuit driver ini menghidupkan proses ketiga MOSFET amplifier dan dari ketiga proses ini trafo ini menjadi induksi kemudian keluarlah sirkuit sekunder keluar ke sirkuit sekunder yang merubah menjadi DC jadi kami menggambarkan sederhananya seperti ini ini untuk teman-teman pemula ya jadi sirkuit sekunder menghidupkan optocoppler kemudian kembali ke sirkuit driver jadi gambarannya akan seperti ini kami jelaskan lagi lanjutannya dia ini ya yang lingkaran klip ini ini kita sebut kami istilahkan dengan test point pertama disini test point pertama ini dia ada tiga ratusan volt DC disini ya tiga ratus volt DC kemudian test point kedua yang dalam klip ini lingkaran merah ini kita sebut test point kedua dari resistor penurun tegangan nanti kita ada tegangan kemudian test point ketiga dari basis ini untuk menghidupkan transistor yang PNP ini ya setelah hidup transistor itu nanti test point keempat kita ukur lagi pada gate MOSFET setelah gate MOSFETnya ada nah disini akan timbul induksi jadi tegangannya ada 300 ini ya disini test point 5 ini tegang 300 begitu hidup gate nya trafonya induksi kemudian sirkuit sekunder mengeluarkan tegangan dan menuju optocoupler ya jadi gambaran sederhananya seperti ini ya test point 1 test point 2 3 4 5 dan begitu 4 dan 5 hidup trafo induksi dan keluarlah sirkuit sekunder tegangannya disitu ya jadi teman-teman ini adalah modulnya kita lihat garis merah ini adalah batas blok primer garis merah ini ini blok blok sirkuit primer dan yang sebelah ini kami batasi dulu seperti ini ini kita istilahkan blok sekunder jadi sirkuit sekundernya disitu ya jadi sederhananya gini ya jadi sederhananya gini ya kami membuat yang simple-simple saja jadi ada sekunder ada primer ini ya kita akan membahas khususnya pada sirkuit primer ini pada blok primer ini ya ya ini ya kita posisikan DC posisikan DC alfometer ini pada posisi DC dan kabel ini ya crownnya kita jepit seperti ini seperti pada konten-konten kami sebelumnya ini yang penting sehingga kita akan mengukurnya seperti ini ini test point pertama yang ini ya test point pertama ini belum hidup ya belum kami hidup seklarnya masih off ya ini ya ini nanti ke gate-nya masih off juga gate MOSFET ya kita hidupkan kita lihat test point pertama 300 volt ya 300 volt jadi 300 volt itu dia ke trafo ke trafo nanti ke drain MOSFET ini 300 ini kami ukur tanpa MOSFET terpasang ya 300 volt oke kemudian sirkuit ini ya sirkuit penurun tegangan dulu ini dia jadi 150 150 itu dari 300 ya yang tadi ada R penurun tegangan menjadi 150 R penurun tegangan kedua menjadi 14 dan 14 ini nanti diturunkan lagi menjadi 6,9 volt nah ini 6,9 volt ini dikontrol oleh ini ya diatur oleh dioda sender ini nah disini dia menuju nanti melalui R ini ini dia menuju emitter ini ya nah ini dia menuju emitter jadi ini ya transistor yang tadi kita ukur ya susunan pada blok yang 2 transistor yang disusunan tadi itu ini ya kami gambarkan seperti ini kemudian di emitternya nanti menuju gate test point keempat itu kan digambar tadi test point keempat jadi teman-teman kami sederhanakan dulu ya kami sederhanakan sekali dan ini ya basisnya menjadi 3 volt dia menuju kolektor transistor pertama dan basisnya 0 ya jadi pengukuran-pengukuran ini penting teman-teman ya ini ya ini intinya tegakan basisnya ini harus ada dulu circuit-circuit ini harus hidup jadi ada 6,8 ini calurnya dicek lagi ada transistor lagi disini jadi ada kasus walaupun sudah lepas MOSFET tegangan ini drop ya itu harus dicek ya di transistor-transistor yang ini ya jadi ini ya dia ada sudah ada tegangan yang ini jangan ini bukan tegangan titik ukur ya ini ya di AB-kan saja ya nanti begitu kita taruh prop-nya dia akan menjadi 0 seperti ini ya ini ya ini optocoppler-nya belum bekerja karena MOSFET-nya belum terpasang dia menjadi 0 ini ya jangan di AB-kan ya nilai ini di AB-kan ini ya nanti kalau di prop-nya di kita sentuh pada solderan itu dia jadi 0 ya nah ini ya seperti ini jadi nilai itu di AB-kan untuk AVO Digital oke jadi kita ulangi lagi disini ini intinya ini ya kalau MOSFET terlepas ini intinya disini jadi 300 menjadi 150 menjadi 14 kemudian nanti menjadi 6,9 ini harus ada ya tanpa MOSFET ini harus ada gitu ya dan diatur oleh dioda senor ini ya dan dia menuju emitter emitter dari transistor kedua ini dan ke G ya ini ini dasarnya harus ada dulu tanpa MOSFET teman-teman ini ya pada modul ini dia 6,8 nanti pada modul-modul lain ada lagi jenis tegangannya dan basis ini harus ada dulu jadi basis dan emitternya ada gitu ya ini ini penting ini ya teman-teman dia harus ada gitu ya nanti setelah pasang MOSFET dia akan berubah kami matikan dulu kami akan mencoba dengan avo analog dengan avo analog ini ya kita posisikan ini 30 kita ke 12 dulu biar kelihatan ya biar kelihatan penyimpangan antara 12 dan 30 nanti ya kembali kita akan jepit posisi saklar masih off ya posisi saklar masih off dan disini ya ini kita lihat pakai tegangan sisa penyimpangannya jauh ya kalau pakai 12 ya ini ya skalanya tidak ada 12 volt 30 volt nanti kita pakai yang 30 jadi ini hanya contoh saja jadi kalau ragu-ragu pakai 12 lihat tegangannya oh menyimpang tidak ada gitu ya 30 nanti penyimpangannya kecil seperti itu ya jadi ini pakai tegangan sisa saja dia masih ada tegangan jadi harus dilihat skala-skala jarum-jarumnya itu ya garis-garis kecil itu harus dibanding-bandingkan ada nanti kami bikin kontennya saja jadi basisnya yang ini ya ya ini masih hidup masih mati kita hidupkan kita hidupkan kita lihat ini kalau 12 ini jauh jadi kalau ragu-ragu kasih skalanya 12 skala kecil nanti skala besar seperti ini dia turun oke teman-teman ini kami hanya mencontohkan saja bagi teman-teman pemula yang mempunyai apometer analog jadi perbedaannya hanya disini jadi basisnya juga ada dia menyimpangnya kecil kalau mau supaya penyimpangan kelihatan besar dikasih ke 12 itu sebenarnya teknisnya saja jadi yang 6 volt ini ya 6 volt tadi ya ini ya jadi garis-garis itunya harus dihitung garis-garis ini ya garis-garis kecil garis hitam tebal garis halus itu harus dihitung jadi ini 5 lebih menuju 7 ya garis ini ya 6,8 tadi jadi selisihnya tidak jauh berbeda antara digital dan analog apometer digital dan analog dan juga basisnya juga sama ini 5 5 dibagi 2 2,5 dan ini masih jauh sekali nih itu kan dekat 0 ya maksudnya gambaran saja kalau kita bahas lagi afoanalog nanti lama lagi jadi ini sebagai acuan kalau ragu-ragu pakai analog jauh-jaruknya gerak saja seperti ada ada tegangan bias di basisnya dan juga diukur-ukur saja lain ya kita bandingkan ini juga sama mendekati 7 6,8 6,9 jadi seperti itu teman-teman jadi teman-teman pemula ini konten kami kami persembahkan buat teman-teman kita lihat ini jalur garis-garis hitam ini harus dilihat dan garis kecil-kecil itu jarumnya dilihat skalanya jadi 10 dan 5 diantaranya berapa begini ya kami garis kami gambarkan secara garis besar saja seperti itu dan ini ya kita lihat juga ini basisnya di penyimpangannya kecil ya dia kecil sekali itu indikasi bahwa transistor ini ada tegangan kerja seperti itu maksudnya begitu saja sebenarnya maksudnya kami karena kami tanpa osiloskop hanya menggunakan avometer jadi teknisnya seperti ini ini kalau kami dekatkan dia seperti ini nanti yang diukur-ukur poin-poin ini pin-pin ini test point di sini ya test-test point diukur transistor ini dan sirkuit-sirkuit yang di sini ya jadi ini teman-teman bayangkan deposisi off tapi masih ada jadi tegangan sisa dari elko 300 volt ya dia masih ada pada gate mosfetnya pun masih ada tegangan jadi teman-teman pemula semoga video kami ini bermanfaat tolong di subscribe di komen dan di share supaya video kami bisa berkembang dan kami tambah semangat membuat konten-konten buat teman-teman jadi seperti ini teman-teman akan kami hidupkan ya dengan aku analog tapi kami gunakan modul yang sudah ada mosfetnya sudah terpasang seperti ini ini mosfetnya sudah terpasang dan kita akan melakukan tracking tegangan sebagai pembanding sebagai pembanding antara yang belum terpasang dan sudah terpasang jadi penyimpangan tegangannya bagaimana kita menggunakan aku analog ini disini kita hidupkan di gate nya kita lihat kecil sekali dia kecil sekali mosfetnya langsung bekerja dan disini disini kita lihat dia sudah di bawah 5 sekitar 4,8 dan basisnya juga sudah turun jadi perbedaan jadi perbedaan antara mosfet terpasang dan belum itu harus kita sebagai acuan jadi konten tujuan kami ini untuk referensi kita lihat jarumnya ini dia kecil sekali untuk gate nya ini untuk gate saja dia kecil sekali dan mosfetnya sudah bekerja ini ya di transistor 2 transistor ini menjadi kunci ini ya penyimpangan jarumnya ini ya dan ini juga sudah ada kecil sekali pin 3 nya sudah ada kecil ada goyang dan pin 4 nya juga sudah ada nanti kami akan gunakan yang digital biar lebih jelas angkanya kita matikan dulu kita ganti dengan avometer digital jadi teman-teman pemula ini tujuan kami membuat konten ini sehingga untuk teman-teman bisa memahami sirkuit primer sebuah modul power supply switching dan ini yang kami gunakan tanpa IC PWM sebenarnya sama saja prinsipnya yang ini sirkuitnya menggunakan sirkuit primer menggunakan transistor ya sebagai driver mosfet kita siapkan kita akan mengukur modul yang sudah ada mosfetnya jadi sebenarnya sama saja ya teman-teman antara IC PWM dan transistor itu sama saja prinsip kerjanya sama ini ya belum dihidupkan ya belum dihidupkan tegangan sisa di elko yang ini masih 62 volt tapi di gate nya masih ada tegangan ini masih ada tegangan ya masih ada jadi kita hidupkan dulu kita lihat berapa dia dia 1 volt dia 1 volt ya gini ya dia 1 volt dia turun kan yang tadi 3 volt menjadi 1 volt seperti ini kecil sekali yang 6 volt dia menjadi 4,9 ya ini 4,9 dia turun karena sudah ada mosfet nah ini jadi pembanding buat kita ya 4,9 disini menjadi 1 volt di kaki transistor yang ini dan basisnya menjadi apa ini menjadi 2,5 seperti ini teman-teman dan ini kami pastikan circuit ini sudah kerja sekundernya pasti sudah ada tegangan disini juga sudah ada tegangannya 0,5 tadi yang di analog itu kecil sekali penyimpangannya ya dari pin-pin ini kita lihat di optocouplernya jalur-jalurnya perlu diukur kalau sudah ada indikasi bahwa circuit ini sudah kerja ini kaki 4 saja sudah ada tegangan sudah ada tegangan sudah ada tegangannya ini indikasi bahwa circuit ini sudah kerja karena ini sudah ada tegangan 1,1 volt ya ini sudah ada tegangan bagaimana kalau dia tegangannya lebih berarti ada kerusakan oke kita matikan teman-teman kita lihat test poin 1 test poin 2 3 4 5 adalah kunci dari sebuah circuit primer oke terima kasih sudah menyaksikan video kami selamat menikmati